Piala Dunia Piala Dunia Si MU itu 16 termasuk Ronaldo, Palace, dan Hannibal McBrieg Oh ya Kalo tambah mereka 13 Yang termasuk pemain yang dipinjamkan Iya Nah tapi kalo mas sendiri nih Jagoin siapa sih? Aku Arab Saudi Oh Arab Saudi Gak lah Tunggisnya lo Gak, gua sih kalo negara sih Inggris atau Brazil sih? Inggris sama Brazil Memang Inggris? Lu Inggris karena lo PSMU Jadi mengikuti Liga Inggris Atau karena memang Yaudah dukung Inggris aja Ehm Karena Ehm Ya ada faktor itu juga sih Ada faktor itu juga Ada faktor itu juga Dan dan Kalo Brazil tuh gua demen karena Mereka dulu Jogo Bonito gitu-gitu Gua tuh demen yang gitu-gitu Skill-skill yang gitu-gitu Dan gua tuh demen Apa ya Ngeliat pemain muda-pemain muda jago tuh gua demen Hmm Pemain pemuda Ya gitu kan Kalo lu dukung Inggris gimana dong Lu liat Inggris bantai Iran Iran Ada Rashford juga tuh yang Gini Ehm Gua salut banget sama Belyham Atau Declan Rice Gira itu dua-dua di tengah bener-bener Wah bagus banget sih Dan gua pengen banget bandnya masuk M.U ya Surah game fans M.U pasti pengen Mau banget dong Bandnya masuk M.U Banyanya gila-gilaan sih Bandnya markenya gila-gilaan Betul-betul Salah kemarin ada klub yang mau dibeli Juni kemarin gak jadi Iya Tahun depan bermubli Ya syukur dan lu tambah mahal Ya Kemarin sih kalo luang Iran sih Ya Iran lah ya Cuman Tapi tetep Gua liat Bagaimana permainannya Bellingham Itu sama Saka Itu bener-bener apa yang biasa mereka lakukan di klub sih Setiap minggu sih Week in week out sih Dan Ya Maguire yang Jangan main Di M.U tiba-tiba jago banget Terlepas Terlepas Satu kebawulan pertama itu kan Salah Maguire Karena dia Telah tutup ya Cuman overall oke kok semua gitu-gitu ya Southgate juga memuji performanya Maguire Iya Dan dari gua perhatiin dari semua tim Ini yang kedalaman sama itunya Pas sih Inggris sih Tapi bukannya ketika Inggris si Southgate mengumumkan pemainnya Kan banyak kontroversial tuh Ya Ya kan Beberapa kontroversial termasuk pengembangan Harry Maguire Calvin Phillips Calvin Phillips Calvin Phillips Yang hampir sepanjang musim Musim ini kita tidak lihat dia bermain Betul-betul Nah lu sendiri Karena tadi lu bilang kedalaman skocok bagus Lu merasa Kayaknya Southgate double standard nih atau Double standard keliatan banget sih Karena Calvin Phillips Semain cuma 57 menit Masuk timnas Masuk timnas Ya kan Terus Maguire juga Kemana James Watpros ya Ya James Watpros gitu-gitu Ya Sancho 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 gak dimainin Malah lebih Mereka tuh Bahkan G-Legend 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 Terus Ada lagi Yvantoné 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 sih menurut gua Yvantoné kalo Wilson Meninggal Wilson sih Oke Menurut gua ya Jadi menurut lu Sebagai orang mendukung Inggris Itu ada double standard Ada double standard banget Tapi Kalo lu bilang Maguire mainnya bagus, apa yang membuat dia main bagus di Inggris sama nggak di MU? Kepandingannya apa? Sistemnya atau mungkin pressure gitu. Di MU, wah gue, dia sering dijadikan skateboard kan, kambing hitam. Iya, iya, iya. Menurut gue juga, sistem sama pressure. Pressure. Sekarang gini deh, banyak pemain yang dibeli MU di luar jago, pas masuk ke MU busuk semua. Iya, betul. Sancho, pemain thermal, eh maksudnya salah satu pemain thermal MU, lu beli 90 juta. Ada ekspektasi berlebih yang lu nggak bisa nanggung itu ya? Iya, iya. Menurut gue ada ekspektasi yang berlebihan. Yang buat mereka jadinya kayak enjoy gue, kalo gue main salah dikit langsung dihina-hina gitu-gitu, iya. Media juga, wah, 90 juta. James Slingert pun juga ngomong kan? Eh, James Slingert kok James Slingert. James Slingert kan lu sedian ngomong kan? Iya. Dibilang ya, gue waktu DMnya ada masalah sendiri, segala tekan lu gitu-gitu ya. Itu nggak bisa dipungkiri sih. Ini kayak gitu-gitu sih. Iya, make sense sih. Karena ketika lu bermain untuk klub sekelas Manchester United, berapa puluh juta orang yang melihat lu. Berapa ratus juta lagi kan? Iya kan? Belum lagi yang tweet lewat sosial media dan lain sebagainya. Betul, betul. Nah, ngomongin soal Inggris di turnamen besar. 2018 masuk semifinal. Euro 2021 final. 2022 kira-kira sama semifinal. Karena publik Inggris menggaungkan football is coming home, football is coming home. Tapi ternyata yang pasti Euro football is coming home. Lu nggak terlalu mikirin sih. Sebetulnya gue cuman nikmati sepak bola aja. Karena kalau gue perhatiin ya, gue sering banget nge-tweet. Ini kalau di semifinal Argentina, Brazil, Portugal sama Inggris ketemu. Mampus lah MBU. Oh iya, karena kompetnya itu semua. Kompetnya itu semua. Mampus lah MBU. Gimana pada tanggal 21 kan MBU udah main lagi Lika kan? Gitu. Dan finalnya 18. Ya mah hapus lah MBU semua. Dan itu semua setelah gue cek memang bisa ketemu. Oh secara struktur bagannya. Secara struktur bisa ketemu. Itu empat-patnya. Alur bagannya dia. Alur bagannya, betul-betul. Tapi kak, kalau ngerti. Skenarionya yang mana? Ya, terakhir tadi gue liat Perancis main. Ya so far ya. Dari berapa? Dari berapa? Lima pertanian. Ya udah sekitar. Lima pertandingan ya? Ya lima. Eh, lapan pertandingan nonton? Ya Inggris sih per empat final minimal sih menurut gue. Itu minimal ya? Minimal per empat final. Cukup. Kalau Brazil? Brazil? Per empat final juga. Kita belum nonton Brazil ya. Oke belum. Dan dia kan ga ada back saja kiri kanan ya. Itu yang takutnya repot ya. Ada ya tadi Alves kan? Ya udah umur 39. Tapi kan tetap ada namanya. Ya tau. Kan Brazil mainnya itu kan cuma keeper satu sama penyerang semua udah. Hahaha. Ketuk-ketuk selainnya. Informasinya setelah. Neymar ditarik belakang kan? Neymar ditarik belakang kan? Neymar ditarik belakang. Depannya itu si... Si Gap Jazz. Kanannya Anthony. Atau rapinya. Kirinya kan si... Siapa? Kirinya tuh? Kirinya... Finisius Junior. Finisius Junior. Gila. Jadi kalau bicara piala dunia so far. Lo jagoin Inggris dan Brazil. Tapi kejutan paling besar tentu saja yang lo liat selama ini. Arab Saudi. Arab Saudi sih. Tapi ya itu menurut gue... Koki ya apa gimana mas? Engga sih emang keepernya bagus banget sih. Keren banget emang keepernya. Keepernya bagus banget sih. Ampe matahin... Ampe retakin kepala... Wajah temennya kemaranya. Iya. Tapi ya... Secara ini... Ini juga banyak lo keserangan kan? Ada tiga goal yang... Dianulir. Dia paling safe. Si keepernya itu tuh. Dan menurut gue... Karena... Tiga kali dianulir... Eh tiga atau dua kali dianulir... Itu menurut gue bikin mental down juga sih. Iya betul. Oh oke. Dan dan kemarin tuh banyak banget. Pasing-pasing... Pengepas-pengpasnya si Argentina tuh... Hanya pake depan. Ehm. Dan pemain Arab... Anggulan tinggi-tinggi sih. Betul. Dan cepet-cepet. Jadi... Mereka bisa... Bisa cut semua pasing-pasingnya itu sih. Transisinya sih. Iya iya. Berarti... Kalau lu sopan... Tapi waktu Lissandra Martinez masuk... Semua berubah. Oh iya Lissandra Martinez. Iya kan? Kan lima menit dua-bulan dua. Iya. Romero ditarik kalau salah Lissandra masuk. Nah itu langsung... Langsung aman belakangnya. Iya. Mungkin... Si pembelajaran Luka Stattoni... Luka... Scaloni. Scaloni juga ya. Bahasanya... Ya mungkin kita fair-fairan aja. Performa Martinez di M1 lebih baik daripada Romero di Spurs kan. Betul. Betul. Jadi... Mungkin ini bisa jadi pertimbangan juga untuk next match. Eh dua next match. Menurut gue next match bisa terus dipaksa. Karena dia udah kalah sekali, otomatis dua pertanding. Harus menang. Harus menang. Ya walaupun selanjutnya sih lawan Poland sama Mexico ya. Iya. Tapi ya... Nggak bisa di spread juga ya Mexico terutama menurut gue sih. Iya. Itu udah hitam selalu kan Mexico ya. Iya selalu. Mexico gitu sih. Soalnya dia diprediksi juga bakal menemuin Argentina nih buat ke... Betul. Kalau di grup itu kan yang diprediksi... Ini... Argentina sama. Tapi ternyata... Realitanya kita melihat... Bahaya Raja Arab Saudi lagi di atas-atas ya. Betul. Bahaya sampai Raja Arab Saudi mengunggah. Mungkin libur. Hari ini libur. Hari ini libur. Oh keren. Jadi berharap lah kita Indonesia bisa masuk Piala Dunia. Menang satu pertandingan aja. Libur. Lipur. Kalau Indonesia masuk kualitasnya udah libur. Masuk Piala Dunia libur. Menang libur. Tiga kali lelah. Bisa masuk Piala Dunia aja nih. Bisa masuk Piala Dunia aja nih. Bisa masuk Piala Dunia aja nih. Lebih banyak liburnya nih. Tangan merah kita lebih banyak tuh. Lebih banyak liburnya. Oke. Berarti kalau kita recap semuanya nih ya. Piala Dunia ya Mas Sandi ya Mas Hadrian. Kalau menurut Mas Hadrian sekarang yang bisa berapa doang lebih besar buat juara di Piala Dunia itu Inggris sama Brazil ya Mas. Dia menjagokan itu sih? Iya menjagokan itu ya. Pastinya menjagokan. Tapi Jerman belum main lagi. Iya. Tapi sayangnya Jerman ini lumayan banyak nih sekarang yang absen. Iya bener. Leroy Sane absen. Lalu lagi. Leroy Sane. Terus. Oh iya Sane. Iya Sane yang dipastikan absen nih. Hari ini ya? Iya hari ini. Bukan Apri ya si Sane itu ya? Terus Thomas Muller gak tau bisa jadi starter juga. Betul betul betul. Nih sekarang gimana. Terus lawannya Jepang. Mana tau Jepang nanti nurunin Kapten Tsubasa gitu kan. Iya akhirnya dulu kan gue nonton Jepang sama Jerman itu. Di komik Tsubasa ya. Sekarang ketemu beneran pasal musik. Menang Jepang masih sini. Nah kita dongain aja nih bola supporter. Pastinya kita gak tau lah apa yang bakal terjadi gelpangan ya. Bola bulan ya. Kejutan-kejutan itu pasti terjadi. Dan Piala Indonesia selalu berdua dengan kejutan. Banyak lah kejutan-kejutan yang pernah terjadi di Piala. Kalau lo dibala aja bilang dia gak bisa prediksi kalau Argentina bisa melaju. Karena ada kejutan-kejutan pastinya. Kalau lo dibala itu kan lagi gak fit. Hampir diganti sebetulnya. Iya. Sama Garnaco. Betul, betul, betul. Cuman ya sayar ya. Ya secara kalah aman lebih dibalas. Dibala sih daripada Garnaco. Oke deh bola supporter. Wah udah panjang banget nih cheat chat kita hari ini. Semoga cheat chat kita hari ini bermanfaat nih informasinya buat bola supporter ya. Oke deh. Sekali lagi. Terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa juga tuh buat di pencet tombol loncengnya. Biar kalian gak ketinggalan informasi dan video menarik lainnya dari kita. Oke. Sekali lagi. Kita pamit dulu ya bola supporter. Bye. Salam sehat bola supporter. Mas Adrian thank you ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share konten bola sport.com.